Saudara Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengaku pembicaraan tentang Cawapres pendamping Prabowo Subianto akan dilakukan dalam waktu dekat. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menyambut baik bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Cak Imin mengaku seluruh partai koalisi akan langsung bekerja untuk menyosialisasikan Prabowo Subianto sebagai bakal Cawapres 2024. Soal Cawapres, Cak Imin bilang segera akan dibicarakan. Ya, terus bekerja untuk soliditas, tim, kapangan. Ya, sambil jalan, sambil jalan. Segera akan rapat lagi. Beberapa nama, termasuk Cak Imin sendiri? Ya, pasti. Pasti, pasti. Ketua DPP PAN, Bima Arya, menyatakan sosok Bacawapres yang akan maju bersama Prabowo kini bisa menjadi beragam. PAN menyodorkan nama Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagai sosok potensial yang bisa mendampingi Prabowo. Belum ada, ya PAN masih dalam posisi itu, tentu PAN menawarkan hari terakhir yang memiliki kedekatan dengan PAN dan sudah dianggap lagi dari keluarga PAN. Tetap, saya kira ketika bergabung di sini tentu sudah dihitung semua. Sudah dihitung semua, ya kan tidak mungkin juga, karena ini namanya politik, ya tidak mungkin juga kita mematok harga mati di sini, kan tidak mungkin juga. Jadi, pasti ada pertimbangan yang lebih besar. Kira-kira kalau dari kemistrinya, ini akan menemukan kesepakatan. Koalisi ini akan menemukan kesepakatan untuk nama jawab presi. Sementara Menteri BUMN, Erick Thohir, enggan berspekulasi perihal peluang dirinya maju sebagai bakal calon wakil presiden. Setelah PAN mendeklarasikan partainya untuk mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Saya terlalu dini, ya kan ini masih proses. Ya, jadi saya tegak lurus saja dengan Bapak Presiden. Kalau ada kemungkinan memang mau jadi lari, saya enggak siap. Saya enggak tahu. Saya, karena saya bilang kan yang namanya percintaan saja ketika mulai cocok, ada faktor orang dua. Sama, dalam proses seperti ini kan ada kuansi, perlu 20 persen. Sama, seperti percintaan, perlu ada proses gitu. Jadi saya tidak tahu. Tanya ke PAN-nya, kan mereka sedang berkuansi, saya enggak bisa mendahului.